Cewek ini aneh banget mulutnya tertukar dengan lubang yang ada di belakangnya Karena itu dia juga sering diejak belayan saat dia makan di restoran Dan beginilah cara dia makan guys Dia mengeluarkan corong panjang seperti ini Terus memasukkan selang ke belakangnya itu Dan kemudian dia pun menuangkan makanannya ke corong itu Cewek ini sudah terbiasa makan seperti itu Bahkan banyak orang menertawakannya tetapi dia tidak peduli Tapi sebenarnya dia itu sangatlah sedih guys Dia selalu menangis di kamar di atas tempat tidurnya Dia selalu membayangkan memiliki mulut normal seperti orang-orang lain Cewek ini sungguh benar-benar mendambakan hal itu Tapi apalah daya takdirnya sudah seperti itu Dan dia pun hanya bisa pasrah menerima semuanya Kasian banget ya guys Guys gimana jadinya kalau kendaraan kita diganti menjadi kardus besar kayak gini Jadi suatu hari ada seorang pria yang mengendari kardus besarnya itu Dia berniat bau parkir eh tapi diselani sama cewek yang baju merah itu Dia pun pindah dan melah hampir tabrakan dong Di jalan umum penampakannya itu bakal seperti ini guys Ada yang ngebut dan ngerusakin kardus orang lain Macitnya juga kayak gini guys Ada yang makan, dandan, dan lain sebagainya Sorumnya pun bakal kayak gini nih Banyak banget kendaraan kardusnya Kemudian balik lagi nih di jalanan Ada orang yang ngebut dan nabrak tumpukan kardus kayak gini Semuanya jadi pada kacau bahkan dari atas gedung kendaraan kardus ini pada jatuh semua guys Aduh gimana nih menurut kalian, komen dong Ada si ekor bunglon yang sedang kelaparan Dia melihat ada si ekor serangga dan dia pun langsung mengejarnya Dia terus berusaha menangkapnya dengan lidahnya yang panjang Si serangga sangat terlincah sampai membuat mereka jadi kejar-kejaran gini Sudah lama berusaha bunglon pun akhirnya bisa menangkap serangga itu Tapi tiba-tiba ada bunglon lain yang juga menangkap serangga tersebut Mereka jadi tarik-tarikan dan saling tatap-tatapan gini Karena itu mereka jadi salting dan saling jatuh cinta Sudah hampir mendekat, tiba-tiba ada kodok besar yang melahap mereka semua dong Aduh emang kodok kurang asem ya guys Titiu cowok ini digigit ular dan akhirnya kasian banget Jadi guys cowok ini mau kencing tapi tiba-tiba di toilet itu ada si ekor ular besar Ular itu menggigit titiunya sampai berdarah guys Bahkan sampai putus gini dong Si cowok teriak kesakitan dan langsung ke rumah sakit Dia pun dibawa ke ruangan dan langsung dipiksa dokter Dia memohon kepada dokter untuk bisa menyembuhkan titiunya seperti dulu Tapi dokter bilang itu sudah tidak bisa lagi Kasian banget ya guys Sampai jumpa